Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dimulainya tindak-tindak di wakoram penyelidikan ya Jadi sprint leading terhadap diri saya Itu dimulai pada tanggal 5 Januari 2018 Jadi sebelum ada sprint leading Tidak boleh ada penyadakan Kalau itu dilakukan oleh KPK Pasti tindakan illegal Pasti suatu tindakan melawan Itu ada ancaman pidananya 10 tahun Dan Seiku sadapan itu merupakan Barang bustin Dia tidak lakukan Digital forensic Dalam berkesu ada 12 digital forensik Di dalamnya ada 2 handphone Eh ada 10 handphone Dan 2 plastic Jadi sini rekaman percakapan Pada tanggal 4 Desember 2016 Itu tidak ada 2 November 2016 Itu juga tidak ada Jadi apanya yang sah Tidak boleh Penuntut umum Hanya mengatakan Itu pasti sah Pernyataan penuntut umum Tidak adalah bukti Alat bukti itu adalah sesuatu yang berbeda Yang tidak berbeda Inilah kesebenang-benangan Negara kita akan hancur Kalau tidak ada Tetapi baru saja Bayangkan kalau semua orang Seenaknya disadap Sepanjang hidupnya disadap Nanti tidak ada perkara Ini loh Tidak bisa Negara kita tidak bisa Dan itu sudah ditegaskan Dengan perusahaan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PUU 14 Romawi tahun 2018 Ini ya Kejadian ini ya Kalau dibiarkan Ini menjadi presiden yang sangat buruk Bagi bangsa kita Bisa terjadi sama siapa saja Bisa terjadi pada Anda Bisa terjadi pada Hati Bisa terjadi pada Jaksa sendiri Termasuk presiden Republik Indonesia Kepada menteri-menterinya Ya Kepada wartawan sendiri juga Kita tidak bisa membiarkan penyadapan Seperti ini Saya harapkan ini salah satu Benten terakhir keadilan Saya harap bahwa Pengadilan ini bisa memberikan Suatu tindakan koreksi Supaya ini tidak terjadi Ini sudah menjadi momok Di negara kita Siapapun tidak bisa kita sadap seberang Ketuali Ada proses penyelidikan Ada izin Ada surat perintah penyelidikan Ada surat perintah penyelidikan Itu ada kepastian Kalau kita mau biarkan negara kita Seperti begini Sangat berisi Karena apa? Semua orang Seenaknya disadap oleh oknum tertentu Bisa menjadi ancaman Bisa menjadi pemerasan Bisa terjadi hal-hal yang seperti ini Inilah tindakan namanya Penegakan hukum secara melanggar hukum Sekali lagi Penegakan hukum secara melanggar hukum Inilah abuse of power Penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa Secara berlebihan Karena Tahu gak? Sampai hari ini apa yang terjadi? Kita berulang kali mempertanyakan Bagaimana surat perintah penangkapan Tidak merahap di sana Kenapa? Jadi sindoro itu Baru ada perintah penangkapan Ketika 5 September 2018 Kok diributi sebelumnya? Ya kan? Jadi intinya Sekali lagi saya katakan Ini benar-benar saya dikambing hitamkan Demi menutupi kesalahan Bagaimana judul Janganlah Kami ditangkan saya Demi menutupi kesalahan Karena tidak seorang pun dapat dihukum Jika dia tidak melakukan kesalahan Ini adalah dengaran Bukan negara baru Kalau memang sudah ada kesalahan Aku saja Jangan mau menutupi kesalahan Dan kegagalan Mengkambingan Mengkambingan Tama orang lain Seolah-olah gara-gara lukas Tidak berhasil Lukasnya cuma rakyat Tidak punya apa-apa Saya bukan penguasa Saya datang ke sini Untuk mencari keadilan Keadilan itu rasa Saya mencari keadilan di sini Saya berusaha Nasib saya Saya bergantungkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa Melalui Wakil Tuhan di dunia Tolonglah doakan saya Supaya saya mendapatkan keadilan rasa Terima kasih